Intro Teman-teman ketemu lagi bersama saya Demar Raji Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membacakan untuk kamu Ini adalah bacaan secara general Jadi buat semua orang, semua zodiac, eh all zodiac Dan judul atau tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Berhenti atau lanjutkan ya Berhenti atau lanjutkan Saya merasakan banget bahwa ada banyak orang-orang atau teman-teman yang saat ini sedang berada dalam sebuah kebingungan, kebimbangan Atas hubungan yang selama ini mungkin dirasa sudah tidak lagi layak untuk dipertahankan Atas hubungan yang mungkin saat ini sudah sangat menyakitkan buat kamu Tekanan-tekanan yang juga bikin kamu tuh gak bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya Oke, maka di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mengangkat sekali lagi Judulnya adalah berhenti atau lanjutkan Oke, kita bakal shuffle kartunya dan kita akan melihat secara general Dan bacaan ini bersifat timeless ya Jadi kapanpun kamu tonton video ini tentunya masih berlaku Dan saya berharap dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk Ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya Karena mungkin ada banyak teman-teman di luar sana Atau mungkin termasuk kamu juga yang merasakan suatu kebimbangan Untuk melanjutkan hubungan atau tidak Karena biasanya di posisi seperti ini Hubungan biasanya sudah mengalami satu kondisi yang sudah tidak lagi nyaman ya Menyakitkan, banyak tekanan Kemudian bikin kamu sudah tidak lagi merasa kenyamanan dan kedamaian Sudah tidak ada lagi Oke, maka video ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah referensi bagi pertimbangan-pertimbangan kamu Untuk mengambil suatu tindakan dan keputusan yang tepat Oke, kita akan melihat Oh, sudah lari Kartunya sudah loncat Oke Baik, teman-teman silahkan juga buat yang kepingin konsultasi Kamu bisa langsung chatkan nomor W yang tertera di sini Ya, teman-teman bisa langsung terhubung dengan saya nanti setelah dibantu admin untuk memilih paketnya apa saja Lalu nanti kita chatwalkan setelah melakukan booking ya Oke Baik, teman-teman di kartu pertama di sini ada Four of Pentacles Kemudian ada Five of Cups Dan juga kemudian ada Seven of Cups Dan yang keempat adalah Three of Pentacles Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Six of Wands ya Oke, teman-teman Bacaan ini cocok buat kamu yang saat ini sedang mengalami satu kondisi hubungan yang sudah toxic Sudah stuck gitu ya Kayaknya sudah mentok Terus kemudian kondisi kenyamanan sudah tidak kamu lagi dapatkan gitu ya Dan kemudian di sini sudah sepertinya selain stuck, eh stuck, selain stuck Selain stuck, mandek gitu ya Terus kemudian kondisi-kondisi di sini saya melihat bahwa hubungan kamu memang sudah kondisinya sudah tidak bagus gitu loh Ya, selain stuck tadi sudah mandek Kamu merasakan tidak ada lagi keselarasan antara kamu dengan pasangan kamu gitu loh Jadi cekcok terus, ribu terus gitu loh Jadi energinya kamu ada di rumah bersama dia gitu kan Tapi kamu ngerasa kayak gak nyaman banget gitu loh Ada tekanan-tekanan yang membuat kamu itu benar-benar merasa tidak tenang ya Di samping itu Kamu ngerasa bahwa sudah menjalani hubungan sekian lama tapi kamu gak dapetin apapun gitu loh Gak mendapatkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi Tidak mendapatkan hal-hal yang layaknya didapatkan oleh sebuah pasangan gitu loh Jadi itu yang saya rasakan dari kartu pertama Nah, disinilah kemudian muncul pemikiran-pemikiran bahwa ini hubungan mau diteruskan atau tidak Berhenti atau dilanjutkan Nah, maka dari itu disini saya melihat bahwa ada kondisi yang sekali lagi tidak lagi nyaman buat kamu Dan ini terbukti dari kartu pertama itu sudah kelihatan banget Jadi four of pentacles itu disitu menunjukkan adanya kondisi yang mandek Bahkan rasa percaya kamu terhadap dia itu sepertinya sudah sangat berkurang Bahkan sudah tidak ada lagi kepercayaan gitu loh Jadi kepercayaan yang selama ini sudah kamu bangun Perlahan-lahan itu sepertinya terkikis dan bahkan hilang Jadi yang muncul adalah keraguan-keraguan dan tidak lagi percaya pada pasangan kamu Dan disini saya melihat bahwa untuk kamu yang sudah berumah tangga Untuk kamu yang sudah menjalani sebagai suami istri, sepasang suami istri Saya melihat juga ada semacam gangguan-gangguan di masalah materi Dimana ketika misalnya ini kartu keluar berarti kondisi kamu saat ini sedang kayak tenggelam Dan itu berhubungan banget dengan materi Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Jadi kerjasama kamu kurang Terus kemudian hubungan komunikasi juga kamu sangat kurang Yang ada bentrok ribut dan sebagainya Nah ditambah lagi di kartu kedua disini ada five of cups Ini menunjukkan adanya perasaan-perasaan Yang sudah jauh dari yang namanya kata senang gitu loh Jadi ada banyak ketidakpuasan Ada kebosanan, ada kejenuhan Yang apa ya bisa dibilang sudah tingkat dewa banget gitu loh Nah inilah yang membuat kamu pada akhirnya berpikir bahwa ini hubungan mau diteruskan atau tidak Berhenti atau lanjutkan Dan disini sudah terjadi kebosanan-kebosanan yang sudah tidak bisa ditoleri lagi Maka dari itu disini apa ya Angka 4 ini menunjukkan adanya emosi-emosi yang sudah tidak terkendali Emosi-emosi negatif yang selalu mendominasi hubungan kamu Mendominasi hari-hari kamu Jadi itu situasi yang bisa saya gambarkan Situasi yang saya baca atau situasi yang terbaca dari kartu-kartu ini Dan itu adalah situasi yang sedang kamu rasakan saat ini Jadi terlihat jelas bahwa disini ada semacam kekecewaan-kekecewaan Yang kamu rasakan dan itu terakumulasi gitu loh Kekecewaan yang terakumulasi Itu otomatis menimbulkan level energi yang semakin turun Nah ini hati-hati teman-teman karena ketika level energi semakin turun Maka segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kamu itu juga semakin buruk juga Ya finansial semakin buruk gitu kan Padahal memang dari awal disini juga ada hal-hal yang berkaitan dengan finansial yang memang belum bagus Tapi ketika kondisi di kartu kedua disini Otomatis ini akan semakin menurunkan level energi kamu Nah ketika di level energi yang semakin turun semakin rendah Sekali lagi saya katakan bahwa ini akan berpengaruh kepada banyak hal Ya pertama tadi finansial semakin buruk Hubungan kamu juga jadi semakin tidak jelas Posisi kamu disini juga sepertinya Apa ya Dihadapkan dengan sebuah pilihan bahwa ini mau dilanjutkan atau tidak Jadi antara judul dengan apa yang saya baca disini ternyata memang resonate banget gitu ya Saya tidak berharap ini terjadi sebetulnya Tetapi saya yakin sekali bahwa diantara teman-teman atau teman-teman yang saat ini sedang nonton Mengalami hal ini atau bahkan pernah mengalami hal ini Nah mungkin ada semacam pemikiran Ini dilanjut atau tidak gitu loh Nah saya berikan sebagai kabaran gini teman-teman Ada banyak orang Ada banyak klien Yang sharing kepada saya Yang konsultasi kepada saya Bahwa dia menjalani kehidupan rumah tangga itu sudah bukan tahunan lagi Tapi puluhan tahun Nah bisa dibayangkan bahwa Puluhan tahun bisa 10-20 tahun bahkan lebih gitu Sampai 30 tahun pun ada Tetapi ternyata selama puluhan tahun itu Dia menjalani suatu hubungan rumah tangga Menjalani suatu hubungan yang sudah dijalani tersebut itu dalam kondisi yang tidak bahagia Tidak bahagia Mati rasa Terpaksa Lalu kemudian ada beban-beban yang semakin hari itu semakin bertambah Coba kita bisa Apa namanya bisa kita bayangkan Puluhan tahun berada dalam kondisi yang seperti itu Saya yakin Saya yakin sekali bahwa setiap orang Tidak menginginkan hal ini terjadi Nah lalu kenapa banyak hal-hal yang seperti itu terjadi Ya karena Saya melihat bahwa tidak ada ketegasan Atau keberanian untuk membuat sebuah keputusan Maka apa Disimpan Dipendem Tanpa terasa itu berlarut-larut Dan akhirnya apa Tahun berganti tahun Lama-lama semakin lama semakin bertambah tahun Dan durasinya otomatis semakin bertambah Yang tadinya Ya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun Jadi 15 tahun, 20 tahun dan seterusnya seperti itu Nah pertanyaan saya adalah Lalu apa yang dicari dalam kondisi yang seperti ini Kamu terpaksa Ya Terus kamu hanya mempertahankan hal-hal yang kelise gitu kan Nanti apa kata dunia, apa kata tetangga, apa kata orang gitu kan Kamu merasa bahwa aduh kalau sampai berpisah malu Ada beban, mungkin ada anak segala macam gitu Oke itu saya setuju gitu kan Tetapi pertanyaan saya adalah Apakah Kamu akan bertahan dalam situasi seperti itu terus Sampai kapan situasi seperti ini bakal kamu Terus-terusin, bakal kamu lanjutkan Lalu apa yang kamu dapatkan dengan situasi itu Nah itu kan pertanyaan yang harus Kamu jawab dari hati Jadi itu situasi yang saat ini Sepertinya sedang kamu rasakan banget Oke sekarang di kartu ketiga Disini ada Seven of Pentacles Kita lihat nih Disini ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan Eh tapi sebelumnya saya lanjutin dulu nih Ini belum selesai Jadi di kartu kedua disini Ini duka cita yang ada ya Bukan suka cita tapi duka cita Jadi kekecewaan Kekecewaan cinta terhadap pasangan kamu itu terasa sekali di Apa namanya di kartu kedua Nah angka lima disini mengasosiasikan bahwa Disitu terjadi semacam fluktuasi Tapi yang mengarah kepada ketidakpastian Ketidakpastian terhadap hubungan yang selama ini kamu jalanin Nah ini kan hal yang tentunya harus kamu pertimbangkan kembali Iya kan Nah di kartu kedua disini Menunjukkan juga bahwa adanya perubahan Rasa Perubahan hubungan yang saat ini sudah terjadi Dan ini sudah lama Pergeseran rasa Jadi rasa Apa yang boleh dikatakan Kamu itu sudah mati rasa Nah sekarang coba kita bayangkan Mati rasa Kamu masih hidup bersama Atau menjalani hubungan ini terus Terus apa yang kamu dapatkan Iya kan Nah coba kamu mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah perenungan Yang setidaknya bisa menjadi sebuah bahan Saya tidak menyarankan kamu untuk berpisah Saya juga bukan orang yang suka Dengan perceraian atau perpisahan Karena saya tahu bahwa Perpisahan dalam bentuk apapun Itu pasti akan meninggalkan luka Iya kan Saya Sangat tidak suka dengan perpisahan Dan saya selalu tidak menganjurkan untuk Berpisah kepada siapapun Atau klien yang konsultasi dengan saya Tetapi Saya juga bakalan melihat Situasi dan kondisi tersebut Seperti apa Kalau kondisi tersebut Masih memiliki potensi Untuk diperbaiki It's okay Ya saya lebih menyarankan Untuk diperbaiki Tetapi jika ternyata Situasi dan kondisi Dan ada banyak hal Yang ternyata Ini sudah tidak bisa dipertahankan Ya Saya hanya bisa menyampaikan bahwa Oh ini sudah tidak bisa dipertahankan Ketika dipertahankan pun Ini tidak bagus misalnya Ya jadi Semua kembali kepada kamu lagi Semua kembali kepada diri masing-masing Iya kan Nah Ditambah lagi dengan kartu ketiga disini Ada seven of cups ya Yang Jelas disini Bahwa Kamu dihadapkan dengan sebuah pilihan Harus membuat pilihan yang realistis Iya kan Dimana kamu Betul-betul harus Membuat sebuah Keputusan Itu Itu hal yang harus kamu perhatikan Karena kalau kartu ini keluar Ini makna yang muncul adalah Bahwa kamu disini harus memiliki keputusan Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan Yang sudah matang Pertimbangan emosional yang sudah matang Ya dan kemudian Bisa dibilang Ketika kamu berani memutuskan Ketika kamu berani memutuskan Atau berhasil memutuskan Maka banyak peluang-peluangnya Juga bakalan muncul Ya dan peluang itu juga Kamu harus benar-benar Waspada dan hati-hati Ya kan Karena Tidak semua peluang itu terlihat Mungkin terlihat baik gitu kan Tapi tidak semua peluang itu baik Tetapi inti dari kartu ketiga disini adalah Bahwa disitu pun kamu sepertinya harus Membuat sebuah keputusan yang benar Dan secepatnya Nah jadi mungkin Dari beberapa kartu atau tiga kartu disini pun Kamu sudah bisa mengambil kesimpulan Bahwa hubungan saat ini Hubungan kamu yang memang Kalau betul-betul situasinya Seperti apa yang saya sampaikan Berarti kesimpulannya Kamu sudah bisa mendapatkan Berhenti atau lanjutkan Ya kan Oke kita lihat kartu keempat Nah di kartu keempat disini Saya melihat bahwa Kamu sudah berjuang Kamu sudah berusaha Effort kamu sudah tidak kurang-kurang Gitu loh Ya jadi Kamu sudah berusaha mempertahankan Sudah berusaha untuk memperbaiki Komunikasi lah dan sebagainya Tapi kalau saya lihat Disini hasilnya memang tidak sesuai Dengan apa yang kamu harapkan Tidak sesuai dengan apa yang kamu impikan Gitu loh Jadi memang Hubungan yang kamu jalanin ini Memang sudah Bisa dibilang parah ya Energinya jelek banget Otomatis itu berpengaruh kepada Magnet rejeki kamu Atau magnetis kamu Magnetic field kamu Ya Maka semua-mawanya nanti jadinya Merembet-merembetnya kemana-mana Ke kesehatan kamu Ke rejeki kamu Ke bahagiaan kamu Kedamaian dan sebagainya Dan sementara di kartu kelima disini Kamu memiliki suatu tujuan Untuk kesuksesan kamu Hidup kamu lebih bahagia Keberhasilan Kemenangan Prestasinya juga bagus Di dalam hidup kamu Dan pekerjaan kamu Tetapi ketika Situasi kamu Didominasi oleh energi yang negatif Maka apa yang pengen kamu Memurai prestasi Keberhasilan dan sebagainya Itu menjadi Sulit atau paling tidak Menjadi terhambat Jadi itu gambarannya Yang bisa saya sampaikan Situasi dan kondisi kamu saat ini Jadi kartu kelima disini Menunjukkan adanya Bahwa kamu memang harus Benar-benar Apa ya Bisa melepaskan semuanya Untuk bisa mencapai Suatu keberhasilan Yang memang Kamu sudah Impikan selama ini Itu gambarannya Untuk kartu Baris pertama ini Kita akan lihat Jadi teman-teman Paling tidak sudah bisa Mendapatkan suatu Kesimpulan ya Dari lima kartu Yang saya baca disini Sepertinya memang Lebih mengarah kepada Berhenti Untuk tidak melanjutkan Memang berat Memang tidak Tidak gampang Dan saya juga Tidak sepakat ya Tidak langsung sepakat Atau bahkan Saya tidak pernah Mengajurkan Kamu harus berpisah Bercerai Atau apapun itu Karena apa Perpisahan dalam bentuk Apapun Pasti meninggalkan luka Tetapi Yang harus dipertimbangkan lagi Adalah ketika kamu bertahan Seperti yang tadi Saya sampaikan Ada banyak klien Yang Apa namanya Sharing dan konsultasi Dengan saya Dan dia berada di posisi Yang sudah sangat Parah ya Kondisinya Ya Bahkan sebuah rumah tangga Yang sudah puluhan tahun Sudah dengan anak Dua Tiga Bahkan ada yang sampai lima Tapi kondisi dan situasinya Tidak bahagia Situasi dan kondisinya Tersiksa Batinnya tersiksa Ya Tidak ada kebahagiaan Sama sekali Ya Senyum ketawa Tapi dalamnya itu Hancur Nah Apakah Apakah seperti itu Yang dipengenkan Saya yakin tidak Gitu Ya Saya yakin tidak Oke Jadi maka dari itu Di kartu pertama disini adalah Release your eggs Oke Kemudian Let go of control Isus Kemudian ada Getting known To each other Kemudian ada Free yourself Dan yang terakhir ada Playfulness Oke Jadi di kartu-kartu Di bawah disini Sudah terlihat jelas Bahwa sebenarnya Kamu Ya Release ya Release berarti Kamu harus melepaskan Emosi-emosi negatif Nah Kadang Healing saja Tidak cukup Ketika kita masih bertemu Dengan orang Yang memang Memiliki koneksi batin Yang negatif Ya kamu akan Terkontaminasi lagi Maka release ini disini Artinya Tidak segedar Release dan healing Tapi ada Semacam pelepasan Release ini melepaskan Melepaskan apa? Ikatan batin Melepaskan apa? Ya melepaskan apa yang mungkin Selama ini mengganggu kamu Ya paham ya? Kemudian kamu harus Mengkontrol diri kamu Emosi kamu Diri kamu Ya suara-suara orang Dari luar Dan sebagainya Juga gak usah terlalu dipikirkan Itu penting sekali Nah Maka disini saya melihat juga bahwa Getting to know each other Ya Sementara di kartu ketiga disini Saya yakin kamu sudah Saling mengenal banget Ya siapa pasangan kamu Karakternya Ya Sifatnya Egoisme Apa Egonya segala macem Itu pasti kamu sudah sangat mengenal Karena kamu Hidup bareng sama dia Atau menjalani hubungan ini kan Bukan sebentar Sudah lama lah ya Gitu Oke So di kartu keempat disini Sarannya adalah Free yourself Bebaskan diri kamu Bebaskan dari apa? Dari beban Penderitaan Dari Keterpurukan Dari kondisi Stuck kamu Dari kondisi yang sudah Kamu terikat di energi negatif itu Jadi kamu harus keluar Jadi out of the box ya Harus keluar dari situasi itu Untuk kamu bisa bermain dengan Bebas Bebas disini bukan berarti Bebas sama gue Tapi lebih ke Kamu terbebas dari situasi Dimana selama ini Kamu terjerat Terjerat di Kumparan energi negatif Nah Ini jelas banget disini Bahwa Kamu harus merilis Harus membuang Semua emosi negatif kamu Dan kamu harus Mengkontrol Emosi kamu Agar level Energi kamu Juga semakin Bertambah Atau naik Karena dengan naiknya Level energi Otomatis ini akan Berpengaruh besar Terhadap perubahan Hidup kamu Iya kan Dengan kedamaian Yang kamu dapatkan Karena gini teman-teman Bahagia damai Ini tidak harus loh Tidak selalu Dengan ada pasangan Terus kemudian Kita merasakan kebahagiaan Ya Jadi Ingat ya Bahwa konsep Bahagia tanpa syarat Ini bukan berarti Kamu bisa bahagia Itu karena ada orang lain Iya kan Ingat itu Karena apa Konsep bahagia Tanpa syarat Adalah bahagia Yang memang kita ciptakan Dan ada di dalam diri kita Mulai dari diri kita Jadi Self starternya Kita adalah self starternya Jadi Segala sesuatu Kita mulai dari Dalam diri kita Jadi Kalau misalnya Nanti kemudian Kamu mendapatkan Pasangan yang tepat Pasangan yang cocok Kemudian kamu menjadi Semakin bahagia Itu adalah bonusnya Ya Jadi ingat Bahagia tanpa syarat Itu harus menjadi Apa ya Prinsip bagi setiap orang Ya kan Walaupun ini juga Enggak gampang Karena Untuk belajar Menjadi bahagia tanpa syarat pun Harus banyak belajar Harus banyak mengalami Pengalaman-pengalaman Yang memang Tidak gampang Tapi Saya berharap Tidak harus kamu Mengalami pengalaman Tapi kalau kamu dari Pengalaman orang lain Terus kemudian dijadikan Sebagai Bekal buat kita sendirikan Itu juga akan lebih bagus Tanpa kita harus menjadi Korbannya Ya kan Jadi itu gambarannya Teman-teman Terus kemudian Yaudah Kamu Udah saling mengenal Tapi ternyata Hasilnya tidak sebaik Yang diinginkan Berarti Bebaskan diri kamu Kamu bermain Dengan leluasa Ya Artinya apa Yaudah Bahagia tanpa syarat Ya Menciptakan kedamaian Bebas Ya Kemerdekaan Hidup kamu benar-benar Dimiliki Mulai dari sekarang Nah Ini adalah saatnya Kamu tuh Membuat keputusan Berhenti Atau Lanjutkan Oke Kita lihat Kartu ini Nah In the near future Terus kemudian ada Helpful people Get more information Let's go As your angels Oke Jadi gini teman-teman Di kartu jawaban ini Atau di Di answer card ini Memberikan gambaran Buat kamu bahwa Kapan sih Kamu harus memutuskan ini Gitu kan Kapan kamu harus Menyelesaikan semua ini Disini Terjawab Dalam waktu dekat Ya Artinya Ya gak usah Lama-lama lagi Jadi Jangan lagi Menunda-nunda Jangan lagi Buang-buang waktu Itu pesannya Jadi yaudah Dalam waktu dekat Secepatnya Segera As soon as possible Ya Seperti itu Nah disini Gak usah khawatir Gitu Jadi Ada banyak orang Yang nanti juga Bakal membantu kamu Saudara-saudara kamu Teman dekat kamu Sahabat kamu Gitu loh Ya Jadi ketika kamu nanti Mengalami satu Kesedihan Keterpurukan Untuk sementara waktu Setelah berpisah Itu juga saya rasa Apa ya Banyak orang yang pasti akan Berbayi hati sama kamu juga Jadi Gak usah khawatir Oke Kamu bisa mendapatkan informasi Lebih ya Artinya Informasi apa Informasi dari alam semesta Informasi dari diri sejati Kamu sendiri Ya Jadi dengarkan Maka apa Saran saya Sebelum memutuskan semuanya itu Kamu harus konsultasi Kamu harus melakukan Bimbingan-bimbingan juga Agar apa Agar kamu tidak salah Dalam mengambil keputusan Satu itu Yang kedua Agar ketika kamu Benar-benar mengambil keputusan Untuk berpisah Maka kamu akan mendapatkan Penguatan-penguatan Enlightenment Pencerahan Dan sebagainya Ya Itu Terus kemudian Nah disini Let's go ya Jelas ya Jadi udah Nunggu apa lagi Jangan biarkan diri kamu Larut dalam kesedihan terus Dengan kondisi yang tidak baik ini Maka kamu harus segera untuk Move Ya Let's go Dan yang terakhir adalah As your angels Jadi tanyakan pada malaikat Penjaga kamu Ya artinya apa Ya kamu harus banyak melakukan Introspeksi diri Ya self-talk Afirmasi Meditasi juga Bila perlu Sehingga apa Supaya kamu mendapatkan Petunjuk-petunjuk ilahi Kamu mendapatkan Pesan-pesan dari Tuhan Pesan-pesan dari alam semesta Ya kan Nah semakin kamu dekat Dengan diri kamu sendiri Maka kamu akan Semakin dekat dengan Tuhan kamu Karena apa Ya Tuhan Tuhan tuh sangat dekat dengan kita kok Sangat dekat dengan urat leher kita juga Ya artinya apa Tuhan ada di dalam diri kita Gitu loh Tuhan ada di dalam diri kamu Jadi ya kamu harus Kembali kepada Tuhan Minta kekuatan Petunjuk dan sebagainya Ya jadi Tanyakan kepada Malaikat penjaga kamu Dalam hal ini artinya apa Ya udah kamu kembali ke diri kamu sendiri dulu Ya kamu melakukan introspeksi dan sebagainya Jadi ada semacam Tindakan-tindakan Yang memang Kamu lakukan sebagai Langkah-langkah untuk penguatan Dan memastikan bahwa Apa yang harus kamu putuskan Ini adalah hal yang tepat Oke jadi Itulah gambarannya teman-teman Berhenti atau lanjutkan Saya yakin kamu sudah bisa Mendapatkan jawabannya Ya jadi lebih mengarah kepada Berhenti Stop Sampai disini Ya itu gambarannya seperti itu Ya oke Saya rasa itu dulu teman-teman Mudah-mudahan ini Bacaannya bisa membantu teman-teman Dan mudah-mudahan juga resonate Relate dengan apa yang sedang kamu alami Jangan lupa buat yang teman-teman Yang kepingin konsultasi Silahkan chat ke nomor WN Tertera disini Oke Terima kasih banget yang sudah nonton video ini Saya Damar Aji Salam kajai bandan Sampai jumpa Sampai jumpa